Untuk belajarnya nih, ini menarik karena banyak mungkin adik-adik SMA, Bang Lana juga belum terlalu tahu mengenai pelajaran atau materi apa yang dibelajari di FKM, Kak. Jadi belajarnya apa aja di sana, di FKM, terus ada nggak kira-kira praktikum gitu kan, terus ada nggak hitung-hitungan, matematik gitu, dan lain-lain gitu. Gimana, Kak? Kak, kalau misalnya dari lima departemen tadi, coba mungkin bisa adik-adik yang SMA pengen, wah dia lebih suka matematik gitu, hitungan mungkin cocoknya di epidemiologi, kalau yang bagian KIK tadi, AKK ya, itu mungkin cocoknya orang yang suka belajar yang ini, nah itu coba dikelompokkan, tolong Kak. Jadi di FKM ini, kita jelasin dulu ya, ke FKM itu ada dua jurusan, yang pertama itu jurusan ilmu kesehatan masyarakat, yang kedua itu jurusan IZ, Kak, IZ Klinis. Oke. Jadi yang IKM ini bagian ilmu kesehatan masyarakat, yang IKM-nya, Kak. Terus, yang di IKM ini, kita awalnya belajar kayak semasa satu, dua, tiga, empat, itu belajar ilmu kesehatan masyarakat dasar. Terus juga belajar dari kayak mata kuliah umum, Kak, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, iya, iya, MKWU ya? Oh, Kak, ada KWU. Iya. Oke, terus? Terus kalau yang belajar dasarnya itu, di FKM ada lima peminatan, Kak, lima departemen namanya dulu, peminatan sekarang, departemen. Yang pertama itu ada administrasi minjakan kesehatan, yang kedua itu ada praktik dan kesehatan, yang ketiga itu ada gizi masyarakat, yang keempat ada epidemiologi dan biostatistik, terus yang kelima ada kesehatan reproduksi. Jadi, kalau IK, pertamatan dari AKK, Kak, administrasi ilmu kesehatan. Kak, berarti, sorry, Kak, kan FKM itu ada dua jurusan. Iya, Kak. Yang ilmu kesehatan masyarakat sama gizi. Iya. IK masuknya ilmu kesehatan masyarakat? Iya, Kak, IK yang bagian IKM. Iya, IKM. Nah, itu kita milih sendiri atau gimana, Kak? Gimana, Kak? Maksudnya, pas SNMPTN-nya kita milih sendiri atau ditentukan gitu, atau gimana? Waktu di kampus. Oh, waktu di kampus emang udah milih langsung, Kak, yang IKM-nya gitu, ada jurusannya. Tapi kalau kita SNMPTN cuma milih FKM aja, kan? Waktu itu udah langsung ada pilihan IKM-nya, Kak. Oh, gitu. Kalau nggak salah, pas ngisi apa ya? Pas ngisi ada data-data gitu, Kak, nanti. Pas kita masuk ke UNAN-nya. Oh, berarti kayak fakultas kesehatan masyarakat, terus nanti ada dua buah gitu. Ada jurusannya. Prodi gitu ya? Prodi. Eh, jurusannya. Ya, ada dua prodi atau jurusan, Kak. Oh, oke. Terus IKM masuk ke yang IKM. Di IKM itu ada lima. Iya, ada. Ada lima. Itu pilihan atau gimana, Kak? Jadi, kan awalnya kita dari semester 1 sampai 4 itu kan belajar yang dasar, Kak. Dasar ilmu, kesehatan masyarakat, ke dasar kesehatan reproduksi, terus dasar ilmu, terus dasar ketiga caseling, dasar epidemiologi dan biasanya dising. Dari semester 1 sampai 4 itu, kita kan udah belajar, Kak, jadi pas akhir dari semester 4, kita langsung pilih kita maunya kemana. Jadi, kayak di rank kita, tetapkan pilihan kita. Misalnya, 6-1, kita maunya di AKK, Kak, Kak. Jadi, nanti diurutin aja, Kak, dari 1 sampai 5 yang nantuinnya itu dosen nanti, Kak. Jadi, semester 5 kita udah peminatan namanya, Kak. Oh, oke. Berarti kayak dosen yang menentukan berarti ya, kampus yang menentukan, bukan kita yang memilih. Jadi, dosen itu menentukan berdasarkan dari nilai kita juga, Kak. Dari nilai-nilai dasar kita tadi, Kak. Kalau misalnya nilai AKK kita tinggi, terus kita letakin AKK di pilihan pertama, kita bisa otomatis insya Allah bisa masuk di departemen AKK-nya, Kak. Oke, jadi ada 5 departemen ya. Iya, iya, iya. Nah, terus kuliahnya berapa lama, Kak? Kalau Eka, 3 tahun, 9 bulan. Kalau Eka tamat, tapi kalau maksimalnya 4 tahun. Kan, S1. Oke, ya, umumnya 4 tahun ya, S1 ya. Terus, untuk pelajarannya tuh sistemnya gimana, Kak? Sistem SKS, ya? Iya, sistem SKS, Kak. Nah, yang awal-awalnya ini, Kak, kalau misalnya kita semester 1, semester 2, itu dipaketkan sama akademiknya, Kak. Jadi, kita bisa 22 SKS semester 1, terus semester 2 juga 22 SKS. Nah, abis semester 2, kan mau semester 3 ini, kan, Kak? Itu dipaketnya. Ya. Kita 24 SKS, apabila nilai kita lebih dari 3,25, Kak. Oh, ya, berdasarkan ITK lagi ya. Oke, oke. Berarti SKS nih, sistemnya gimana sih? SKS-nya itu? Berapa lama gitu, Nana? Kurang arti. Sistem SKS-nya itu kalau sampai tamat ada 147 SKS, Kak. 147 SKS? Ada skripsi, ada BBL, Magang, sama KKN juga, Kak. Oh, ada skripsi juga ya? Iya, udah masuk ke situ, Kak. Jadi, kapan tahap-tahapnya tuh, Kak? Kalau semester ini, kan Ika bilang kalau semester, setelah semester 2, udah penjurusan, eh, udah apa tadi namanya? Penjurusan semester? Ambil jurusan semester 4 akhir, Kak, milihnya. Kita peminatan, jadi pas semester 5, kita udah peminatan, Kak. Misalnya mau peminatan Kak-Kak, atau FBIT, atau GASPRO yang lainnya, Kak. Kalau tadi, semester 1 sama 2 itu, kita dipaketin dulu, Kak, SKS-nya sama kampus. Tapi kalau misalnya udah ketiga, kita bisa ambil full 24 SKS berdasarkan dari IPK. Jadi, lagi-lagi ninggin nilainya, Kak, gitu. Yang pas semester 2, 1, 2-nya. Ada semester pendek di sana, Kak? Ada, Kak. SKS-nya 100, Kak. Oh, oke. Dan itu, pas semester genap. Misalnya kita kan semester 2, Kak, nanti ada mau yang diulang, atau ada yang boleh diambil, Kak. Kak mengatah kuliahnya, Kak, jadi bisa peminatan SP. Oh, oke, oke. Terus, Kak, kapan KKN? Terus, kapan skripsi? Terus, ada magang itu kapan? Jadi, kan dari semester 5, kan kita udah peminatan, Kak. Peminatan, dari semester 5 sampai 6. Terus, semester 7. Baru kita KKN, Kak. KKN, terus PBL, praktek belajar lapangan. Itu kita di Pukesmas. Kita praktek selama 1 bulan, Kak. Oke. Jadi, praktek di Pukesmas itu, PBL-nya udah ditentuin juga dari kampus. Misalnya, kita satu kampus itu milih di... Kemarin, Mika di Tukang, di Keupatan Solo. Emang semua Pukesmas di Keupatan Solo kita tempatin sama anak FKM. Jadi, kita dibagi dalam kelompok-kelompok. Terus, yang ketiga, di semester 7 itu kita magang, Kak. Magang itu kita boleh milih sendiri mau magang di mana. Biasanya magang di Dinas Kesehatan, atau magang di BKKBN. Terus, magang di BPJS juga boleh. Terus, setelah semester 7, Kak, semester 8, Kak. Jadi, semester 8 baru kita skripsi. Semester 8 itu berarti keempat akhir, ya? Tak, Kak. Kalau misalnya kita udah selesai semua mata kuliah, maksudnya kita udah ada judul pas semester 7, kan, Kak? Kan kita udah ada sejarah. Kayak masalah atau yang kita mau ajuin ke dosen, juga boleh, Kak. Jadi, kita bisa sempro duluan dan ya bisa cepat temat, Kak. Cepat gitu. Oh, berarti semester 7 udah boleh seminar hasil... Eh, sorry. Seminar proposal. Kalau dia boleh nyusun. Jadi, ada 3 setengah sih, Kak. Kalau dia, pas dia lagi KKN, magang, sama PBL, ya, pokoknya dia bisa ngajarin sambil-sambil gitu, kan, Kak? Sama 3 setengah, Kak. Ambisnya lah, cepat lah. Ya, tapi lah semakin cepat, semakin baik, kan, Kak? Belajar sih, Kak. Waktu itu, Kak, proposal bulan Januari, terus semhas hasilnya bulan April. Jadi, tepat juga sih, 3 tahun 9 bulan, Kak. Kalau dihitung dari semhasnya. Oh, cepat juga, Kak, berarti, Kak? Ya, cepat 3 bulan doang, Kak. Ya, mantau, Kak. Terus, ada nggak belajarnya tuh? Belajar, ada praktikum, gitu, di lab, gitu, Kak? Atau hitung-hitungan? Jadi, kan dulu, jadi gini, Kak, Kak, jelasin dulu ya, Kak. FKM itu kan dulu gabungnya sama FK, kan, Kak? SIKM namanya. Ya. Ya, jadi pas ke-12 kan, udah berdiri sendiri FKM, Kak, jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi, pas si, Kak, kampusnya kan masih di jati. Bolak-balik sih, Kak, kampus di jati, kadang di imum manis. Tapi pas di imum manis, kan nggak ada gedung FKM, Kak. Kita belajarnya di gedung bersama, kayak di gedung A, B, gitu, gitu, Kak. Terus, kalau untuk yang labornya sendiri, kita nggak ada kayak labor biomediknya dulu, Kak. Dulu kan ada kayak belajar biomedik, kan, Kak? Jadi, belum ada labor di FKM. Tapi yang untuk sekarang, udah ada labor karena aktivitasi, kampus FKM udah pindah ke atas, Kak, dekat formasi yang lama, Kak. Yang gedung merah, tuh ya? Nggak tahu. Iya, Kak. Terus, formasi yang baru itu yang gedung merah, kan, Kak, dulu kan formasi lama dekat biologi, Kak, FMIPA. Jadi, sekarang dipakai sama FKM. Untuk sekarang, udah ada labornya, Kak. Kalau dulu, belum ada labor. Kita palingan labornya, maksudnya, kita kan lebih banyak ke masyarakat, jadi kita banyak kayak turun lapangan gitu, kayak ngapian masyarakat gitu. Oke, berarti ada juga labor biomediknya ya? Maksudnya, ada praktikum di labor gitu? Ya, ada, Kak. Sekarang udah ada praktikumnya, itu kayak, kalau anak gizi, ada labor kayak masak-masak gitu kan, Kak. Oh, oke. Iya. Terus, kalau KM-nya sendiri dulu, eh, sekarang udah ada labor biomediknya, kayak, ya, ada belajar biomedik satu sama biomedik dua, Kak, kalau dulu itu. Berarti sekarang FKM tuh kampusnya bukan di Jati ya, Kak? Enggak, Kak. Udah dominan di Limau Manis sekarang semuanya, Kak. Oh, berarti yang tinggal itu apa sekarang? Gedung yang lama di lapangan basket? Sekarang itu kayak bagian administrasinya aja, Kak. Maksudnya, ada ruangan dosen, kayak untuk S2. S2 IKM, ya. Itu digunain, Kak. Kalau hitung-hitungan ada, Kak? Belajar hitung-hitungan? Ya, kalau belajar hitung-hitungan, kalau suka hitung-hitungan, itu banyaknya di peminatan epidemiologi dan biostatistik, Kak. Kalau di, ada hitungan, kayak di bagian IK itu, kayak AKK kan, Kak, ya, banyak juga hitungan, kayak ada manajemen keuangan, terus belajar kayak, ya, akutansi gitu lah, Kak, kalau manajemen keuangannya. Tapi yang bagian dari kesehatan. Kayak mungkin ngukur aki gitu, kalau ya, angka kematian ibu gitu-gitu. Eh, maksudnya menghitung... Kualitas kayak gitu, Kak. Iya, iya. Oh, oke, oke. Nah, terus-terus? Itu kalau dasar-dasar kita udah diajarin, Kak, dari semester 1 sampai 4, dan dasar-dasar tadi udah diajarin, dan kita udah diajarin. Tapi kalau misalnya udah kepeminatan, lebih banyak hitungan itu di-epid sih, Kak, kayaknya. Kalau kemana-mana itu? Kalau dia lebih ke... Oh, lebih ke mana? Lebih ke... Bah, epidemiologi, dan biostatistik. Namanya biostatistik kan, Kak, jadi kayak lebih banyak hitungan, analisa, kayak gitu. Kak, kalau misalnya dari 5 departemen tadi, coba mungkin bisa adik-adik yang SMA pengen, wah, dia lebih suka matematik, gitu. Hitungan mungkin cocoknya di epidemiologi. Kalau yang bagian Kak Ika tadi, Kak, ya. Itu mungkin cocoknya orang yang suka belajaran ini. Nah, itu coba dikelompokkan, tolong, Kak. Kalau yang pertama itu kan jurusan epidemiologi dan biostatistik. Jadi, di epidemiologi kita belajar kayak hitungan biostatistik, misalnya. Misalnya ada kejadian pandemi atau apa, kita bisa ngitung yang berapa angka kematian, yang lainnya, gitu, Kak. Terus, di epid itu kita juga belajar kayak sistem bikin peta GIS. Misalnya ada pandemi di sini, terus jajarinnya bikin kayak sebaran peta, gitu, Kak. Bisa kita, nama aplikasinya itu bisa. Biografi, terus informasi. Terus, kalau misalnya di AKK, kita itu belajar administrasi kebijakan kesehatan. Lebih banyak bagian kayak administrasi, bisa jadi ada kayak manajemen keuangan, ada belajar kita ke pemimpinan, kita belajar jadi seorang pemimpin, kayak gitu, Kak. Dan dari AKK ini, kita nanti bisa juga nyambungnya ke Mars Management Administrasi Rumah Sakit. Jadi, bisa kayak jadi kepala rumah sakit, gitu lah, jadi pemimpinan. Terus, yang ketiga itu ada ketiga casling, kesehatan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan. Itu kita banyak lebih belajar kayak safety, gitu, Kak. Kayak belajar kayak di lapangan, kayak di perusahaan, gitu, Kak. Ketiga casling itu gimana untuk mengurangi risiko kejadian di tempat kerja, gitu, Kak. Itu lebih ketiga casling. Terus, yang keempat itu ada gizi masyarakat. Gizi masyarakat ini bedanya sama gizi klinis, kita kalau gizi masyarakat ini kita lebih ke masyarakatnya, gitu, Kak. Maksudnya, gimana ya? Lebih edukasi ke masyarakat. Edukasi, gitu. Masyarakat. Beri penuluhan ke masyarakatnya, gitu, Kak. Terus, yang kelima itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi atau case pro ini, kita belajar kayak kesehatan reproduksi. Sekarang kan banyak kayak kenakalan remaja, atau gimana, Kak. Jadi, kita kayak penjual ke remaja, gitu, Kak. Berarti kayak BKKBN, ya? Bisa ya, case pro, ya? Ke BKKBN, gitu, Kak. Kita diajarin juga apa aja dampak dari kenakalan remaja, atau kita bisa kayak mencegahnya, gitu, Kak. Jadi, seharusnya kayak banyaknya pergaulan bebas. Jadi, kayak mana kita sudah berikan penjualan kepada remaja remaja, ya? Untuk menghindari yang hal-hal yang sedih ini, yang sedih, Kak.